Intro Siapkan alat dan bahannya Aku gunakan benang poliindo dan hooknya 5 per 0 dari tulip Buat slip knot Lalu buat rantai dengan kelipatan 9 9 tambah 9 tambah 9 Sampai mendapat panjang yang diinginkan Punyaku ini aku buat sebanyak 45 rantai Tambahkan 1 rantai untuk awalannya Lalu buat single crochet di setiap lubang rantainya Sampai jumpa Jumlahnya ada 45 single crochet Buat 1 rantai dan dibalik Baris kedua isi setiap lubang rantainya dengan single crochet Sampai di ujung buat 1 rantai dan dibalik Baris ketiga juga sama ya Isi setiap lubang rantainya dengan single crochet Dan lanjutkan membuat single crochet bolak balik Seperti ini sampai mendapat 9 baris Ini kita baru sampai di baris ketiga Lanjutkan sampai di baris ke sembilan Selesai membuat 9 baris single crochet bolak balik Hasilnya seperti ini Pasang penanda di lubang rantai yang berlawanan dengan akhirannya ini Lalu buat single crochet berkeliling dari akhiran ini sampai ke penanda Masuk di lubang yang sama dengan akhirannya Buat single crochet dan isi setiap lubang barisnya dengan single crochet Di bagian ujung, di bagian sudut siku-siku ini Ini diisi dua single crochet dalam satu lubang atau increase atau INC Lalu lanjutkan mengisi setiap lubang rantainya dengan single crochet Sampai di bagian sudut lagi buat INC Lalu isi setiap lubang barisnya dengan single crochet Di lubang rantai yang sama dengan single crochet yang ditandai Tambahkan satu single crochet Lalu gabungkan dengan slip stitch di bagian penanda Ini sudah selesai untuk bagian alasnya Sekarang kita akan membuat bagian fondasinya Awalan satu rantai Lalu masuk di bagian back loop atau loop yang belakang Di sini ya Masing-masing diisi satu single crochet back loop Untuk baris fondasi tidak ada penambahan Langsung buat berkeliling dari awalan ini Memutar sampai bertemu di awalannya ini lagi Sampai di penanda gabungkan dengan slip stitch Pondasi baris kedua Awalan satu rantai Lalu isi setiap lubang rantainya ini dengan single crochet Terima kasih telah menonton! Setelah selesai Setelah selesai gabungkan dengan slip stitch Pondasi baris ketiga caranya sama Awalan satu rantai dan buat satu baris single crochet Setelah selesai langsung gabungkan dengan slip stitch Hasilnya seperti ini ya Untuk fondasinya ada satu baris single crochet back loop Dua baris single crochet Lalu kita lanjut membuat motifnya Buat awalan tiga rantai Masuk di lubang yang sama buat dua double crochet Tapi double crochet yang kedua Diselesaikan dengan warna lainnya Disini aku gunakan warna cream Buat slip knot dulu Lalu ditarik Dimasukkan ke dalam rantai seperti ini ya Tarik benayan coklat supaya tidak kendur Lewati dua lubang rantai Masuk di lubang rantai berikutnya Buat tiga double crochet dengan warna cream Lewati dua lubang rantai Lewati dua lubang rantai Buat tiga double crochet dengan warna cream Double crochet yang ketiga Diselesaikan dengan warna coklat Lewati dua lubang rantai Lalu buat tiga double crochet dengan warna coklat Double crochet ketiga Diselesaikan dengan warna cream Lewati dua lubang rantai Lalu buat tiga double crochet warna cream Sebanyak dua kali Proses yang terakhir diselesaikan dengan warna coklat Lewati dua lubang rantai Buat tiga double crochet warna coklat Double crochet ketiga diselesaikan dengan warna cream Jadi kalau untuk pola warna di motifnya ini Ada satu motif warna coklat Dua motif warna cream Selesaikan satu putaran Di akhir motif warna coklat Di akhir motif ada dua motif warna cream Langsung diselesaikan ya Lalu gabungkan di tiga rantai Lalu gabungkan di tiga rantai yang awal dengan slip stitch Tapi ambil benang warna coklat Sambil ganti benangnya ke warna Baris motif kedua awalan tiga rantai Lalu masuk di dalam rongganya ini ya Buat dua double crochet Tapi double crochet yang kedua diselesaikan dengan warna cream Lewati satu motif Masuk ke rongga berikutnya Buat tiga double crochet warna cream Lewati satu motif Buat tiga double crochet warna cream Double crochet yang ketiga diselesaikan dengan warna coklat Lewati satu motif Buat tiga double crochet warna coklat Double crochet ketiga diselesaikan dengan warna cream Pola warna di baris motif kedua juga sama ya Ada satu warna coklat Dua warna cream Satu warna coklat Dua warna cream Selesaikan satu putaran Akhir baris motif kedua ada dua motif warna cream Langsung selesaikan Gabungkan di tiga rantai yang awal dengan slip stitch Tapi ambil benang warna coklat Untuk baris yang berikutnya kita tinggal mengulangi pola seperti baris motif yang kedua ini tadi Lanjutkan seperti itu sampai mendapatkan tinggi yang diinginkan Bunyaku ini aku buat setinggi 19 cm Lalu putus benang warna cream dengan korek Sekarang kita jalan hanya dengan yang warna coklat Buat awalan satu rantai Lalu masuk di lubang rantai yang sama Buat single crochet Dan isi setiap lubang rantainya dengan single crochet Dan isi setiap lubang rantai yang sama Lalu gabungkan dengan slip stitch Dan ulangi membuat cara yang sama Buat satu baris single crochet berkeliling di akhiri dengan slip stitch Sampai mendapatkan lima baris Selesai membuat lima baris single crochet Putus benangnya dengan korek Rapi-rapikan sisa benangnya Kalinya ini aku gunakan Bahkan Romanian cord untuk tutorialnya ada di videoku yang sebelumnya ya Untuk cara pasangnya seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kita akan membuat tutupnya Buat slip knot Lalu buat 8 rantai Kita lanjut membuat bagian tutupnya Buat slip knot Lalu buat 9 rantai Masuk di lubang rantai Masuk di lubang rantai sebelumnya Buat single crochet Dan isi setiap lubang rantainya dengan single crochet Sampai di ujung Sampai di ujung Buat satu rantai Dan dibalik Dan dibalik Baris kedua Buat dua single crochet Dalam satu lubang di bagian ujung Atau INC Atau INC Lalu buat satu single crochet Di setiap lubang rantai Di bagian ujung Di bagian ujung Buat INC lagi Lalu buat satu rantai Dan dibalik Baris ketiga Caranya sama Buat INC Di bagian ujung-ujungnya Kalau di bagian rantai lainnya Buat satu single crochet Sampai di ujung Buat satu rantai Dan dibalik Untuk baris keempat Dan baris berikutnya Isi setiap lubang rantainya ini Dengan single crochet Dan lanjutkan Sampai mendapat tinggi Yang diinginkan Setelah tingginya sesuai Dengan yang diinginkan Untuk bagian akhirannya ini Single crochetnya Aku selesaikan Dengan warna lain ya Warna krem lagi Lalu buat single crochet Berkeliling dengan warna krem Masuk di lubang yang sama Buat single crochet Dan isi setiap lubang barisnya ini Dengan single crochet Kalau di bagian lainnya Di bagian lengkungannya ini Buat dua single crochet Dalam satu lubang Atau INC Jadi INC-nya ini Ada empat kali ya Lalu isi setiap lubang rantainya Dengan single crochet Ulangi cara yang sama Untuk sisi yang sebelahnya Sampai di ujung Buat satu rantai Dan putus benang warna krem Dengan korek Sekarang kita kembali Ke benang warna coklat Isi setiap lubang rantainya ini Dengan single crochet Tidak ada penambahan lagi ya Langsung isi setiap lubang rantainya Dengan satu single crochet Selamat menikmati Setelah selesai Sisakan benang Lalu putus benangnya Dengan gunting Dan satukan dengan jarum tapestry Selamat menikmati Dan hasilnya seperti ini Sekarang tas rajutannya Sudah jadi Terima kasih Sudah mengikuti video ini Semoga suka dan bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati